Kepedulian terhadap pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Balikpapan ternyata cukup tinggi. Terbukti dengan dilakukannya pembagian seribu masker dan dua ribu botol hand sanitizer di lampu merah plasa kebun sayur Balikpapan oleh bakal calon wali kota Balikpapan, Haji Ahmad Basir, dengan sasaran pengendara motor dan pengemudi mobil. Pembagian masker dan hand sanitizer gratis dilakukan bersama relawan yang tergabung dalam AHB Squad, relawan AHB, tim Permata Abadi Group, serta lainnya yang dimulai pada pukul 9 pagi. Pembagian masker dan hand sanitizer gratis yang dilakukan owner PT Permata Abadi Group ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini sedang mewabah dan menjakiti enam warga hingga dinyatakan positif. Tak sekedar membagikan masker dan hand sanitizer, AHB juga tak sungkan memasangkan masker kepada sejumlah warga yang melintas di sekitar lampu merah plasa kebun sayur. Bakal calon atau bacalon wali kota Balikpapan, Ahmad Basir, mengatakan pembagian masker dan hand sanitizer secara gratis ini dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona di Balikpapan. Menurut Ahmad Basir, sebanyak seribu masker dan dua ribu botol hand sanitizer dibagikan secara gratis kepada warga dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Dia menambahkan saat ini Balikpapan sudah terpapar virus corona dan sudah ada enam orang yang dinyatakan positif oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Dia menyarankan warga agar penggunaan hand sanitizer saat berada di luar rumah dan dilakukan secukupnya. Namun jika berada di rumah, cuci tangan lebih baik menggunakan sabun dan air yang mengalir. Pada hari ini memang kita menyiapkan hand sanitizer, sebagaimana kita ketahui bahwa hand sanitizer ini salah satu yang memungkinkan bisa membunuh hukuman dan kita bisa manfaatkan pada saat lagi berjalanan keluar. Tapi saya sarankan kepada seluruh masyarakat, gunakanlah hand sanitizer secukupnya pada saat di luar rumah dan usahakanlah untuk jangan menggunakan setiap saat atau bahkan di rumah menggunakan hand sanitizer. Cukup kalau sekiranya sudah ada air dan sabun, jauh lebih baik dan menggunakan air mengalir dan sabun. Jadi hand sanitizer ini hanya dipakai untuk berjalan keluar rumah yang kita juga berharap sesuai arahan kalau kita menghindari keketan-keketan di luar rumah. Kita usahakanlah beraktivitas di dalam rumah atau di rumah dan kita mengurangi aktivitas di luar rumah kalau memang tidak terlalu penting. Ini yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan apa yang dilakukan saya dan bersama dengan tim saya, HB Squad dan Permata Body Group dan semua relawan kita berusaha untuk berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Untuk jumlahnya sendiri Pak Cik, berapa masker dan berapa hidup Pak Cik? Hari ini kita distribusikan ada seribu masker, kemudian kita juga distribusikan ada seribu hand sanitizer. Karena sekarang kita agak kesulitan botolnya gitu. Tapi kalau masyarakat atau warga ingin isi ulang silahkan bisa datang ke BDS. Kalau ada stok tersedia kita akan memberikan, karena kebetulan memang kita akan persiapkan itu. Jadi mungkin setiap minggu bisa datang untuk mengisi ulang. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.